Hola selamat pagi Sudah saatnya sarapan informasi bareng narasi pagi nih Masih denganku, Salfina Suryaningsi Informasi pertama, ada cuaca ekstrim yang diprediksi bakal melanda kawasan Jabodetabek hari ini Kemudian ada partai umat Besultan Amin Rais yang lolos verifikasi ulang buat pemilu 2024 dan juga ratusan pengungsi rohingnya yang terdampar di Aceh Terakhir ada Vladimir Putin nih yang siap lakukan perundingan damai dengan Ukraina Wah kabar baik nih Yuk langsung aja kita bahas lebih lengkap BMKG memprediksi hujan ekstrim akan melanda kawasan Jabodetabek pada akhir tahun 2022 ini PJ Gubernur DKI pun menyarankan pegawai kantor untuk bekerja dari rumah Beredar prediksi bahwa DKI Jakarta dan sekitarnya akan dilanda badai dasyat di penghujung tahun Ini dikatakan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yuli Hastin Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi hal ini Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan yang berpotensi terjadi adalah hujan ekstrim Terminologi badai lebih terkait siklon tropis yang disertai hujan lebat dan pusaran kencang Namun badai itu berpotensi menjauh dari Jabodetabek dan bergeser ke wilayah utara Papua Tetapi kalau hujan ekstrim itu tidak harus berupa badai Dan hujan ekstrim itu tadi diprediksi dimulai nanti silakan Pak Fahri atau Pak Guswanto menambahkan Dimulai jadi trennya ini sudah terlihat ya sudah terlihat sejak 21 Desember Dan trennya ini semakin meningkat di 29 Kondisi dinamika atmosfer yang dapat memicu peningkatan curah hujan tersebut Antara lain yaitu monsoon Asia Yang beberapa hari terakhir dengan potensi adanya disertai ya Jadi monsoon Asia ini disertai dengan adanya seruakan udara dingin Yang berasal dari dataran tinggi Tibet di Asia Dan juga fenomena aliran lintas ekuator Yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara intensif Yang dikhawatirkan justru Jawa Tengah dan Laut Jawa Laut Jawa itu sudah dikhawatirkan sejak 21 Desember dan itu memang terjadi Kekhawatiran Dwi Korita soal Laut Jawa memang beralasan Soalnya selain hujan ekstrim, gelombang tinggi diprediksi melanda beberapa daerah pesisir Indonesia BMKG mengatakan Laut Jawa bagian tengah dan perairan Pekalwangan Kendal Berpotensi dilanda gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter Selain di Jawa Tengah, gelombang dengan ketinggian ini berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa Tengah hingga Pulau Sumbawa Perairan utara Kepulauan Anambas serta Selat Makassar bagian selatan Sementara itu, untuk mengantisipasi cuaca ekstrim di Jabodetabek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan adanya penggunaan teknologi modifikasi cuaca Jadi kami PM Prof. DKI Jakarta bekerjasama dengan BNPB, BRIN, TNIHU Kita akan membahas kemungkinan modifikasi cuaca apabila terjadi cuaca ekstrim di Jakarta Teknologi modifikasi cuaca atau TMC direncanakan berjalan bulan Januari dan Februari 2023 mendatang TMC nantinya akan menanam awan buatan yang bakal menghasilkan hujan di atas laut Sehingga menahan hujan masuk ke Jabodetabek Selain memodifikasi cuaca, Pemprov DKI juga mengimbau agar para pekerja di Jakarta Bisa menjalankan work from home jika nanti situasi dan kondisi cuaca memburuk Itu parsial nanti kita himbau kalau tadi ada bencana puting beliung Bisa melalui PPID menjelaskan, mengkondisikan masing-masing pihak karyawan swasta untuk bisa work from home Menghindari kemacetan, bencana dan pemborosan lah kira-kira seperti itu Supaya libur akhir tahunnya bersama keluarga tetap aman-aman, kita gak boleh lengah ya Apalagi terhadap cuaca ekstrim Siapkan payung, mantel, vitamin dan juga suplemen tubuh agar tubuh tetap kuat Tetap waspada ya kawan Sempat dinyatakan gak lolos verifikasi pada 14 Desember 2022 lalu Partai Umat kini dipastikan lolos sebagai calon peserta pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara Kepastian ini diperoleh usai Komisi Pemilihan Umum atau KPU Menyatakan Partai Umat lolos verifikasi administrasi ulang pada 26 Desember 2022 kemarin Menurut Komisioner KPU Idem Holik, Partai Busutan Amin Rais ini pun sedang memasuki tahapan verifikasi faktual Yang berlangsung 26 hingga 28 Desember 2022 Langkah verifikasi ulang ini merupakan kesepakatan antara KPU dengan Partai Umat Setelah sebelumnya KPU menyatakan Partai Umat gak lolos verifikasi pemilu 2024 Partai Umat gak terima Lalu mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu Bawaslulah yang kemudian memediasi kedua belah pihak pada 19 hingga 20 Desember 2022 Berdasarkan hasil mediasi itu, Partai Umat diberi kesempatan untuk memperbaiki syarat keanggotaan Di dua provinsi pendaftaran mereka sebelumnya, yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara Menanggapi proses verifikasi ulang yang sedang berlangsung Bawaslu memastikan pihaknya mengawasi seluruh mekanisme yang dijalankan Sementara itu, pihak Partai Umat menuding tidak lolosnya tahap verifikasi itu Karena adanya kecurangan yang dilakukan KPU Kini, setelah lolos verifikasi ulang, mereka juga mengklaim Ada partai yang sengaja ingin menggagalkan langkah mereka Juru bicara Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya bilang Partai itu berinisial P Pihaknya pun sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan pelaporan Tahapan selanjutnya yang akan dijalani Partai Umat ialah Rekapitulasi data dan penyampaian hasil verifikasi ke KPU Provinsi Pada hari ini, 28 Desember 2022 Sementara rekapitulasi hasil verifikasi faktual ulang ini Akan disampaikan oleh KPU RI pada 30 Desember mendatang Partai Umat sendiri bukan satu-satunya partai yang gak lolos verifikasi pemilu Teranyar, langkah partai ini pun diikuti oleh partai-partai politik lain yang dinyatakan gagal lolos Mereka berserikat mengatasnamakan gerakan melawan political genocide Gerakan ini diantaranya berisi Partai Masyumi, Partai Berkarya, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa, atau Perkasa, dan Partai Republik 1 Mereka melaporkan seluruh anggota KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Kamis 22 Desember 2022 lalu Namun, Bawasul menyatakan gugatan mereka gak terbukti secara sah dan meyakinkan Sehingga mereka tetap dinyatakan gak lolos sebagai peserta pemilu 2024 Menarik nih kontestasi politik jelang 2024 mendatang Dari awal tahapan pemilu aja, dinamikanya udah kayak gini Kita tunggu aja ya, apakah partai umat berhasil sampai tahap akhir Sampai nantinya beneran dinyatakan lolos sebagai peserta pesta demokrasi Ratusan pengungsi asal rohingnya terdampar di pesisir pantai Aceh Usai lebih dari sebulan terombang ambing di laut Sebanyak 185 imigran rohingnya terdampar di pesisir pantai desa Ujung Pi, Muara III, PD, Aceh Pada Senin 26 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Mereka tiba dengan kondisi lemah dan sakit Lantaran lebih dari sebulan terombang ambing di laut Tanpa asupan makanan dan minum yang layak Para pengungsi yang terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga anak-anak ini pun Kini dirawat di fasilitas lokal dengan pendampingan petugas kesehatan Para imigran rohingnya ini mengaku berangkat dari Bangladesh Bangladesh memang menjadi pusat penampungan kelompok minoritas muslim ini Dengan jumlah pengungsi mencapai 1 juta orang Dari salah satu pengungsi ini mengaku Mereka berharap bisa memperoleh pendidikan yang layak Dengan datang ke Indonesia Otoritas Aceh sendiri mencatat Kedatangan para pengungsi rohingnya ke wilayah Aceh Cukup sering akhir-akhir ini Sehari sebelumnya, yakni pada hari Minggu 25 Desember 2022 57 pengungsi rohingnya telah mendarat di provinsi itu Selain itu, badan pengungsi PBB UNHCR mencatat Ada 2 kapal yang membawa 229 orang rohingnya Yang mendarat di Aceh pada November 2022 Dengan kehadiran imigran rohingnya ini Kepala bidang Humas Polda Aceh Komisaris Besar Polisi Winardi menyampaikan Diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah terkait Untuk menentukan solusi atas hal ini Sementara itu, Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto Mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi UNHCR dan International Organization for Migration atau IOM Mereka mengatakan akan menangani para imigran dari Myanmar tersebut Kelompok rohingnya sendiri berasal dari Myanmar Negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha Myanmar telah menolak memberikan kewarga negaraan Kepada warga rohingnya yang beragama Islam Dan dipandang sebagai imigran ilegal dari Asia Selatan Di sana, warga rohingnya kerap alami diskriminasi Hingga kekerasan sewenang-wenang Bahkan hingga berujung kematian Inilah yang akhirnya bikin mereka melarikan diri Dan tinggal di fasilitas penampungan yang penuh sesak di Bangladesh Sejak 2020, PBB mendata lebih dari 3.000 pengungsi rohingnya Telah mencoba perjalanan berisiko keluar dari Bangladesh melalui laut Dua pertiga dari mereka yang melarikan diri adalah wanita dan anak-anak Malaysia yang relatif makmur menjadi tujuan favorit para pengungsi Tetapi banyak juga yang memilih mendarat di Indonesia Yang mayoritas penduduknya merupakan muslim dan dipandang lebih ramah Sepanjang 2022, UNHCR memperkirakan jumlah warga muslim rohingnya Yang melarikan diri dengan perahu Melonjak lebih dari 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya Yang makin memperhatinkan Di tahun ini pula jumlah kematian pengungsi rohingnya di laut Menjadi yang terbanyak selama hampir 1 dekade Ini setelah kapal para pengungsi yang berlayar dari Bangladesh pada akhir November lalu Disinyalir tenggelam dan menewaskan 180 orang di dalamnya Sementara itu di Aceh, para pengungsi diizinkan tinggal di bekas kantor imigrasi Luk Sumawe Banyaknya pengungsi ini juga membuat warga setempat bereaksi Beberapa kali terjadi penolakan terhadap para pengungsi dari warga Aceh Alasan penolakan ini beragam Mulai dari alasan bercampurnya pengungsi laki-laki dan perempuan Tuduhan pencurian terhadap oknum pengungsi Dan klaim dari warga yang menyatakan beberapa pengungsi itu susah diatur Sudah semestinya para pemangku kebijakan terkait merumuskan solusi terhadap permasalahan ini ya Tentunya ini buat keselamatan dan hak asasi para pengungsi Warga Aceh yang hidup berdampingan dengan mereka Dan buat Indonesia sendiri yang belakangan jadi lokasi pendaratan warga rohingnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan siap melakukan perundingan damai dengan Ukraina Akankah genjatan senjata akan segera terjadi? Putin menyampaikan hal itu dalam sebuah wawancara di televisi Rusia Minggu 25 Desember 2022 lalu Putin berujar Rusia siap menegosiasikan beberapa persetujuan dengan seluruh pihak yang terlibat Ia juga mengklaim bukan Rusia yang selama ini menolak berunding Melainkan pihak Ukraina Menanggapi hal ini Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba Mengungkapkan pemerintahannya bakal menggelar pertemuan damai pada akhir Februari 2023 Namun Kuleba mengatakan Rusia hanya akan diundang dalam pertemuan tersebut Jika negara itu menghadapi pengadilan kejahatan perang terlebih dahulu Kuleba menambahkan setiap perang akan berakhir lewat cara diplomatik Dan akhir perang adalah hasil dari tindakan di medan tempur dan meja negosiasi Sementara itu update dari medan tempur invasi Rusia ke Ukraina Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan Daerah garis depan di Bahmut, Kremina, dan daerah lain di Donbass Membutuhkan konsentrasi dan kekuatan maksimal Kata Zelensky, situasi di sana genting Pasukan Rusia menggunakan segala sumber daya yang ada Untuk menekan pasukan Ukraina di kawasan tersebut Sedangkan Moskow menuding Ukraina bertanggung jawab Atas serangan drone yang menewaskan tiga tentara Rusia pada 26 Desember 2022 Serangan itu diarahkan ke pangkalan udara Engels Pesawat nirawak yang menyerang itu sebenarnya bisa ditembak jatuh Namun puing-puingnya lah yang menyebabkan tewasnya tiga petugas Kedua pihak bilangnya mau berunding damai Tapi nyatanya pertempuran di garis depan belum juga berhenti Duh, 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 kapan perang ini akan berakhir? Oke, kabar tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Narasi Pagi kali ini Terus tonton narasi ya Narasi Pagi masih setia kok sama kamu Saksikan lagi besok tentunya masih di jam 8 pagi Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa Buat kamu tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya Di tengah cuaca yang lagi gak bersahabat ini Semoga kita senantiasa diberi perlindungan dan umur yang panjang Sampai ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!